Oke dan kita masukkan password dan inilah passwordnya jadi silahkan masukkan S nya dollar m80f6a6 dan ini kita pilih next Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bah Yudinur Nah untuk video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara untuk mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id Nah yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita menghubungi operator sekolah dimana fungsinya dari operator satuan pendidikan atau operator sekolah mengakses atau mendownload akun yang sudah ada di websitenya pd.datakemelikud.co.id Nah seperti apa tampilannya Oke sekarang kita buka Google Nah disini kita menggunakan Firefox saja Apa nih pakai Chrome Kemudian kita coba lihat tampilannya dan ini diakses oleh operator sekolah yaitu pd.datakemelikud.co.id Nah ini ya pd.datakemelikud.co.id Dan tampilannya seperti ini Nah jadi nanti mereka akan masuk menggunakan username dan password Dan ini dilakukan oleh operator satuan pendidikan Nah setelah itu nanti si operator akan mendownload atau mengunduh akun dengan format csf yang tampilannya seperti ini ya Nah dia data akun pd.co.id Kemudian isinya adalah seperti ini Dan ini adalah isinya Ada nick Kemudian nama Username dan password Dan selanjutnya adalah Kita mengakses alamat untuk mengaktifkannya Caranya cukup mudah Kita mengakses dengan memasukkan di alamat website ini yaitu Mile Mile Google Nah seperti ini alamatnya Jadi mile.google.com Ini kita kunjungi Kemudian kita enter Nah kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk login ya Nah namun karena sudah login Ini pastikan kita keluar dulu Ini kita sudah login Keluar dulu Oke keluar Kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk login ya Kalau sudah sering kali login akan tampilan seperti ini Nah kita akan diarahkan ke halaman untuk login ya Namun jika baru pertama kali login akan tampil yang seperti ini Nah jadi kita diminta untuk memasukkan email ya Dan email ini didapatkan dari kiriman dari si operator satuan pendidikan Oke kita akan masukkan email kita Ini adalah alamat email kita yaitu Bahyudinur56.guru.smk.belajar.id Seperti ini ya Kemudian kita pilih next Dan kemudian kita masukkan password yang ada di csf tadi Oke dan kita masukkan password dan ini adalah passwordnya Jadi silahkan masukkan S nya dollar M80F6A6 Dan ini kita pilih next Nah kemudian disini Akan ada sebuah persetujuan Antara kita dengan pihak google Jadi kita pilih exit Nah kemudian Kita diminta untuk mengganti password Yang sudah ada sebelumnya Kita ganti dengan password yang akan kita gunakan nanti ke depannya Dan pastikan password ini unik Susah untuk diertas Seperti itu ya Oke Kita masukkan password Dan kita ulang Kemudian kita change password Nah ini sudah ya Dan ini akan ada Bacaan di bagian atasnya Yaitu kementerian tadi ya Oke Dan ini Sudah bisa kita gunakan Sebagaimana Dan kita sudah berhasil Mengaktifkan akun Email akun belajar.id Dan seperti ini ada Akunnya emailnya Dan ini bisa digunakan Baik itu Semua fitur yang ada di Google Drive Dan fitur-fitur yang lain Yang mungkin disediakan oleh Pihak google yang berdomain Belajar.id Oke Seperti itu teman-teman Cara untuk Mengaktifkan akun belajar.id Oke Demikian dulu Yang bisa kita sampaikan Semoga ini bermanfaat Dan Stay tune di channel Youtube kita Dengan cara Subscribe Dan klik lonceng Yang ada di sampingnya Dan saya Bahidin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih